Oke, halo guys Selamat datang di vlog kedua Nah, kebetulan aku hari ini Lagi nulis formulir Buat nyari kerja Ada satu perusahaan Yang sebenarnya gak tak duga Mereka ngasih Persempatan Untuk proses lebih lanjut Dan mereka minta foto Bukan paspor Ya, jadi Jadi mereka minta foto Nah, aku adanya itu foto yang dulu Ngambil sendiri, mau pakai HP Terus dia tidak kakus Hari ini aku mau pergi Ngambil foto Nanti tentu ya, aku gak ngisi yang Saya tak tulis dulu Mau pergi ngambil foto Ke studio Yang memang khusus untuk Motokan kalau kita nyari kerja Biasanya mereka itu Ngedipkan biar image-nya itu Lebih profesional dan lebih Menyak di sukai sama Tim-tim HR lah HR perusahaan, oke Jadi ini tak ngisi dulu Kalau kita coba bareng Dan tak tunjukkan Seberapa sih mereka itu Ngedip-nya itu Oke Dan ya, jangan komen tentang Kasurku ini Oke, kita lanjut Jadi ini udah selesai nulis Sekarang tak mandi Tak siap-siap Ya, habis itu langsung Berangkat Ya, udah kelar rumah Sekarang lagi jalan Ya, kebetulan aku mestilah jalan sini Dan Hari ini tempat fotonya pun Harus melalui arah sini Jadi secara gak sengaja Dan bawahnya jaketan Suatu olahragaan ini Ya kan foto cuma atas Jadi begini ini Mari kita jalan bersama Eh, tak tunjukin video ini Api ini Kayaknya wc Seharusnya sudah Sudah Deket ini Mana ya Deket-deket sini seharusnya Oh, ke depan lagi ya Aku nyari di Naver Jadi Kayaknya betul Ya, tak tunjukin tempatnya Ya, apa tapi modelnya Rado Kami yakin kan Let's go Hmm, oke Rado Rado Terny ya Oh Tak teleponin sih Bentar ya Oke, ya Tadi tempatnya tutup Betul Jadi aku mau pindah tempat Yang ini kayaknya Profesional Gak tau kenapa Aku search di Naver itu semua Bukan semua sih Dia itu kayak nyarankan Tempat foto ini terus-menerus Jadi aku sekarang Mengarah ke sana Ya, biaya fotonya Dia bilang 25.000 won Itu tanpa Seperti editin 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 khusus Jadi kayak Baju kapadanya Tapi karena Dasiku yang sekarang itu Kayak kurang bagus gitu loh Nah, terus aku tanya Kalau Kamu ada gak dasis yang Isatak pinjam gitu Mereka bilang Oh, gak ada Tapi Isat dieditkan Nah, itu harga 30.000 won Ya, harga lumayan mahal Tapi Yang penting kualitas Lihat bagus Kan ya lumayan Sekarang Kita jalan ke sana Hari ini cuaca lumayan Enak sih sebenarnya Yuk jalan Yang ingin tak sampaikan Yaitu Biasanya Editannya Tempat foto kayak gini Itu biasanya Lumayan menakjubkan Sampai kayak Nganteng banget gitu loh Biasanya Aku gak yakin tempat ini kayak apa Ya, biasanya Dari ini wapi Jadi kayak mata Manusia itu kan Matanya cenderung Agak sih Ini Cuman gak nampak gitu loh Nah, ketika mata kita itu Udah Presisi ya Wow, maksudnya presisi Nah, lewis presisi kayak gitu Itu biasanya kelihatan Jauh lebih nganteng Hanya dengan Menyamakan Mata kiri dan kanan Ya Jadi aku yang mau tahu Lewis foto Di tempat kayak gini Itu hasilnya kayak apa Karena biasanya Aku gak mau sih Bayar cuman Foto-foto kayak gini Tapi Sekalian bikin vlog Ya kan Jadi aku merasa Ya lumayan lah Untuk dicoba Jadi Kita tunggu hasilnya Nih Biasanya Gini-gini Gini-gini Tante-tante Yang kerja kan Kasian Yo, aku gak selalu Menyimpah sih Cuman Dari jarak 3 meter Tadi Tidak tanganku Orangnya udah siap Tidak terima Ya kan Cuaca ini bener Wain hari ini Let's go Ya sudah nyampe Tak coba masuk Pro shot namanya dim specialists Semindak Tidak Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualаст bezel Dari Kenapa? Hmm, kita tunjuk ya. Rasanya di sini-sini ya, foto aku di sini. Ya, tapi banyak juga yang ambil sekitar 12, oh 15. 15 gambar ternyata. Ya, satu dengan senyuman kelihatan gigi, satu tanpa kelihatan gigi. Ya. Ini perubahan tersebut ngetik. Kecepatan langit, kita tunjuk ya. Lek jari itu sih terjadi perubahan besar, hampir operasi. Ya, tapi kata orang ini, ini lumayan. Termasuk biasa. Tentunya dari awal sampai akhir itu alis saya disamakan. Mata disamakan, telinga disamakan. Kulit itu jadi bowers sih. Benar-benar celing kayak artis. Tenggak. Ini menunjukkan. Tenggak. Tenggak? Tenggak? Oh.. ya, ini apa? apa? ya apa? api ini, apa ini? ya mesti api ini, kalau binti, kalau jerawat, muka, rambutnya, 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 rambutnya bersih ya, dan kalau kalian sadar, sebenarnya baju yang tak pakai disini tuh ini bukan bajuku, ini editan ya, baju dah, ini tuh semua editan jadi muka aku tak ditempelkan, sampai leherku ya, ini ini editan 10 menit yang sangat keren menurutku jadi, kalau kalian juga mau foto kayak gini nih, waktu ngelamar kerjaan atau password, atau lain-lainnya, kayaknya ya, nyoba olah pas kalian ke korea di Indonesia seharusnya ada juga tuh ya, tapi lihat kamu yang style ala korea pas kalian ke korea nyoba olah jadi itu, oke? ya, aku kesel lah kemarin edit ini, tadi saat kirim juga lamarannya mereka bilang, oke semoga ada hasil baik juga buat aku, pekerjaannya oke, ya sampai jumpa di video berikutnya bye, oke bye 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 bye